Halo go-goers, balik lagi di Kitago, channel rekomendasi wisata terlengkap, mulai dari review hotel, kuliner, villa, hingga tempat wisata lainnya yang worth it banget buat dicoba. Ikutin perjalanan seru Kitago melalui Youtube, Instagram, TikTok, dan jangan lupa klik tombol subscribe, biar gak ketinggalan informasi terupdate seputar traveling. Nah, gak usah lama-lama lagi, yuk kita go! Waktunya liburan bareng Kitago. Kali ini, Kitago temanya adalah glamping nih, go-goers. Buat kalian yang mau ngerasain gimana serunya glamping bareng Kitago, silahkan duduk manis, siapin cemilan, dan tonton videonya sampai habis ya. Karena Kitago bakalan ngasih referensi hidden game terbaik nih buat go-goers. Jadi tempatnya ini tuh berada di daerah puncak, dan gak terlalu jauh banget, cuma kurang lebih 1-2 jam lah waktu yang ditempuh buat kesini. Masih di sekitaran Megamendung lah ya, kalau Cisarua kan udah agak ke atas dan berasa jauh banget ya, apalagi kalau kondisi jalan lagi padat, ya gak sih? Nah, ini tuh masih bawahnya lagi. Dan sekarang Kitago sudah masuk ke jalan yang langsung menuju lokasinya nih. Lumayan agak kecil jalannya, tapi jangan khawatir, masih muat kok buat go mobil. Jadi kalau papasan sama yang mau lewat dari arah berlawanan, ya masih agak muat lah ya. Mungkin sedikit lebih sabar tapinya. Dan di sepanjang jalan ini juga kebetulan posisinya masih di bawah, jadi masih terdapat banyak rumah-rumah warga ya disini. Yang lokasinya tuh terbilang cukup ramai, karena selain rumah-rumah warga disini juga kayak ada toko-toko klantong gitu. Jadi ya, lumayan ramai lah ya. Jalannya sedikit berkelok-kelok dan sudah bagus loh, jadi buat go-goers gak perlu khawatir kalau mau kesini. Ya kalau udah ada pohon-pohonan begini, sebentar lagi tandanya kita akan sampai nih go-goers. Yup, welcome to The Wind Villa. Hidden game terbaik yang mengusung konsep glamping di area puncak dengan udara yang sejuk dan view langsung gunung salak. Juga bernuansa taman yang rapi dan bagus nih go-goers. Jadi tuh emang sebelum ada The Wind Villa ini, informasi yang kita gue dapet dari owner-nya, tempat ini tuh sebelumnya adalah taman-taman gitu. Jadi ada beberapa tanaman, terus juga rumput-rumputan gini, hijau-hijau. Makanya kalau disini jangan heran nanti kalau ada tawon ya go-goers. Tapi tenang aja, tawonnya itu gak gigit kok, gak galak. Cuman memang dia lagi nyari inti sari dari tanaman-tanaman disini aja. Jadi gak usah khawatir ya go-goers ya. Dan ini aman banget. Terus waktu yang kita gue sarankan, kalau mau kesini tuh, kalau bisa sebelum gelap ya go-goers. Karena selain memudahkan kita yang bawa kendaraan seperti kita go kayak gini, juga bisa sambil nikmatin perjalanan nih. Dan bisa lihat view alam yang masih bagus banget. Dan juga karena ini masuk ke dalam kategori hidden game, jadi perbekalan atau logistiknya go-goers, Makanan, minuman, penting banget nih. Tapi tenang aja, di tempat ini juga menyediakan kok makanan dan minuman buat makan malam atau juga sarapan pagi. Next, sekarang kita go mau review fasilitasnya. Selain fasilitas di dalam kamar, go-goers juga bisa menikmati fasilitas yang ada disini. Seperti taman ini, tuh bisa buat main bola, atau badminton portable juga bisa nih. Lalu ada toilet serinya. Disini terpisah khusus laki-laki dan perempuan. Dan toiletnya juga bersih lho, go-goers. Lalu disini ada dapur sharingnya juga. Bersih dan juga nyaman. Sudah dilengkapi peralatan masaknya juga kayak gini. Jadi go-goers tinggal pake aja, dan jangan lupa dirapin lagi ya. Biar pengunjung yang lain juga bisa pake setelah kita. Kita lanjut lagi, di belakang dapur sharing ini juga ada space untuk duduk-duduk santai nih, go-goers. Buat sarapan juga bisa. Lalu, ada fasilitas hemoknya juga lho, kayak gini. Jadi bisa santai-santai atau bermain kayak si kecil ini. Wah, cukup lengkap kan, go-goers, fasilitas disini? Semua kamar disini sudah tersedia wifi juga ya. Jadi gak usah khawatir, go-goers tetap bisa streamingan di sela-sela waktu menginap. Karena ini tuh lokasinya emang agak di atas ya, dan sekitarnya hanya villa dan penginapan aja. Jadi, kalau go-goers mau beli-beli sesuatu, atau mau nyari minimarket tuh agak jauh ke bawahnya. So, pilihan streaming-nya disini jadi alternatif juga nih, supaya liburannya makin seru. Dewin Villa ini menawarkan tipe menginap nih, buat go-goers. Yang pertama, ada tipe draft, kabin untuk kapasitas 2 orang, dan juga sudah dapat welcome drink nih. Tipe draft, kabin ini ada 4 unit loh, bisa buat keluarga, dan masing-masing unitnya mempunyai view langsung ke gunung salak juga nih. Lalu ada fasilitas toilet sharing-nya, dan semuanya bisa diakses oleh yang menginap di draft ini. Cukup nyaman, untuk 2 orang dewasa, dan ya 1 anak kecil juga bisa lah ya disini. Lanjut, yang kedua ada tipe the dove, dan ini yang kita gotempatin nih untuk menginap disini. Untuk kapasitas the dove ini, bisa 4 orang dewasa ya go-goers, dan juga tentunya menghadap ke gunung salak. Untuk harga yang ditawarkan Dewin Villa ini, sangat affordable banget nih. Mulai dari 300 ribuan aja, kalian udah bisa menginap dengan konsep glembing yang Dewin Villa tawarkan disini. Wah, murah banget kan? Ya, kita lanjut ke tipe tertingginya nih. Ini adalah tipe the art, tipe tertinggi dari Dewin Villa ini. Konsepnya sama dengan the dove, jadi ada bed ke bawah, dan juga di atas kayak gini nih go-goers. Kapasitasnya untuk 4 orang, dan lengkap dengan kamar mandi di dalam. Bersih ya kamar mandinya, shower-nya juga udah air panas. Lalu ada kulkas dan TV juga nih, buat go-goers santai di sofa kayak gini. Dan tipe daer ini, punya balkon yang langsung bisa ngeliat juga nih ke arah gunung salak kayak gini. Wah, jadi makin seru kan bisa ngeliat gunung salak dari sini. Yes, ini dia suasana menjelang malam. Biasanya go-goers akan disambut sama kabut nih. Karena letaknya di daerah pegunungan, jadi Dewin Villa ini sering banget berkabut lho. Jadi makin seru gak sih pengalaman glemping di sini? Biar dikelilingi kabut, kayak gini tapi tetap bisa glemping lho. Buat go-goers yang bermalam di sini, juga bisa stay sambil bikin api unggun kayak gini. Yap, tenang aja, kayu-kayunya sudah tersedia dan ada petugas di sini yang akan membantu go-goers juga untuk nyalain api unggunnya. Cocok banget nih, bisa seru-seruan bareng teman ataupun keluarga. Ini dia suasananya kalau malam, jadi makin syahdu gak sih? Karena ada lampu-lampu gantung dan api unggunnya juga. Sekian review tempat glemping seru dari kita go kali ini. Ikuti terus update video perjalanan kita go berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, biar gak ketinggalan informasi terupdate seputar traveling. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax